Ya, sementara itu 32 pelajar terpaksa diamankan polisi karena kedapatan berencana melakukan tawuran usai melaksanakan upacara bendera di sekolah. Para pelajar pun dihukum latihan baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan. Usai melaksanakan upacara bendera di basi-basi sekolah, puluhan pelajar ini konvoy tanpa mengenakan helm berkeliling kota bedan dengan membawa atribut bendera. Namun pada kesempatan yang sama, mereka juga mengantongi beragam senjata tajam dan kayu balok. Para pelajar ini pun sangat merasakan masyarakat karena membuat onar di jalanan dan hendak melakukan tawuran antar sekolah. Mengetahui kejadian ini, Satuan Sabara Polresta Pespedan melakukan rasio dan pengejaran di sejumlah titik kota bedan. 32 pelajar dari berbagai lokasi berbeda ini pun diamankan petugas. Dari sejumlah wilayah seperti Jalan Mongan Sidi dan Jalan Gurupat Timpus Pedan. Keseluruhan pelajar yang terjaring ini pun dihukum dengan melakukan latihan keterampilan baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari Medan Suwatra Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anjus Pelaporkan.